Bursa bakal calon dalam pemilihan kepala daerah semakin panas. Kali ini di Sumatera Utara. Pasalnya ada sang mantan gubernur Edi Rahmayadi yang akan bertarung dengan menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution, yang kini masih menjabat wali kota Medan. Bobi yang bergabung ke Gerindra setelah dipecat PDIP pada akhir Mei 2024 sudah resmi didukung PAN untuk maju dalam Pilgub Sumut. Penugasan dari DPW PAN Sumut sudah di tangan Bobi. Melalui tim pemenangan, Bobi disebut sudah siap berkompetisi dengan sejumlah kekuatan partai dan pendukung. Namun, sosok pendamping Bobi dalam Pilgub Sumut masih dirahasiakan. Hingga kini, Bobi tercatat sudah mengambil formulir pendaftaran bakal cagup sumut dari delapan partai politik. Di antaranya Demokrat, PKB, Hanura, PAN, dan PKS. Kita mengambil formulir di delapan partai dan kita mendapat surat tugas dari partai Golkar. Jadi sehingga total semua partai yang kita buka komunikasi totalnya sembilan. Dan memang bicara masalah wakil beliau itu akan sedang berkomunikasi juga tingkat DPB. Jadi makanya memang nama-nama yang berkembang itu belum bisa diinformasikan secara terbuka secara luas karena memang masih dalam perbincangan tingkat pusat ini. Sementara itu, Gubernur Sumut periode 2018-2023, Edir Hamayadi mengaku siap melawan menantu presiden tersebut dalam Pilgub Sumut. Kalau tidak optimis, saya tak datang ke tempat ini. Dan kita harus selalu optimis. Rakyat Indonesia kan harus optimis. Saya sama siapapun, jangankan mantunya presiden, sama mantunya malaikat pun kalau boleh. Pernyataan tersebut disampaikan Edi setelah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan bakal calon Gubernur Sumatera Utara dari PKB. Selain ke PKB, Edi juga setidaknya telah mendaftar ke tujuh partai lainnya seperti PDIP, PAN, PKS, Nasdem, Demokrat, Perindo, dan Hanura. Baik Bobby maupun Edi Hamayadi sama-sama merupakan sosok kuat. Lantas, siapa yang unggul dan lebih dijagokan oleh partai kuat? Kita tunggu saja. Tim Liputan, Kompas TV Saudara Pilkada Serentak digelar akhir November 2024. Bukan hanya di Lumbung Suara Jawa yang semakin ramai. Di Sumatera Utara juga semakin panas tampaknya. Ada dua nama kuat. Ada mantan Gubernur, Edi Rahmayadi, dan juga Wali Kota yang menjabat. Yakni Wali Kota Medan, Bobby Nasution, yang juga akan bertarung. Keduanya sudah mendapat lampu hijau dari banyak partai politik. Lantas, siapa yang diunggulkan partai kuat? Kami akan membahasnya dan sudah bergabung secara daring melalui sambungan Zoom. Sudah ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar, sudah ada Ahmad Doli Kurnia. Bang Doli, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Kemudian ada Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, ada Bung Aswan Jaya. Selamat pagi, Bung Aswan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Doli, Bang Gus, Bang Gira. Kemudian ada Ketua DPD dari Partai Gerindra Sumatera Utara, ada Pak Gus Irawan Pasaribu. Selamat pagi, Pak Gus. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga pengamat politik sekaligus dosen ilmu politik dari Universitas Sumatera Utara, ada Bung Indra Fauzan. Selamat pagi. Assalamualaikum, Bung Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas bagaimana peta politik dari Pilgub Sumatera Utara yang semakin memanas tampaknya, ada pernyataan yang cukup menohok dan menarik sekali untuk saya ulas di pagi hari ini adalah pernyataan dari Pak Edi Rahmayadi pada saat di DPP PKB. Kalau tidak salah pada saat uji kepatutan dan kompetensi begitu ya. Pak Edi bahkan mengatakan saya optimis sekali, jangankan menantu presiden, menantu malaikat saja, saya siap untuk melawan. Saya langsung ke dari Partai Gerindra dulu. Respon Anda seperti apa terkait dengan pernyataan Pak Edi Rahmayadi ini? Ya biasa saja lah, saya kenal senior saya ini Bang Edi, saya kenal betul beliau, jadi nggak heran itu biasa-biasa saja. Kami nggak apa namanya, ya biasa saja sih. Saya kenal beliau, senior saya, jadi memang beliau apa yang ada di pikirannya selalu itu yang keluar gitu. Biasa saja. Itu tidak ada menyinggung salah satu Bobi Nasution atau bagaimana kesiapan beliau di Pilgub Sumatera Utara? Ya pastilah, kan pasti ke Bobi ininya tujuannya karena pernyataannya kan jelas seperti itu. Saya kira itu bentuk kegugupan seorang Bang Edi lah saya kira itu. Merasa tersindir tidak? Nggak, nggak, nggak. Karena kami kenal betul Bang Edi, nggak merasa tersindir, makanya biasa saja melihatnya. Oke, kalau Bung Doli bagaimana Bung Doli menanggapi pernyataan dari Pak Edi Rahmayadi, jangankan menantu presiden, menantu malaikat saja, saya siap untuk melawan. Ya, pilkada ini kan political game ya, jadi kalau dalam sebuah permainan semua orang yang ikut, yang berkompetisi pasti ingin menang gitu. Nah, ingin menang itu kan ya bisa banyak hal yang dilakukan, ya termasuk sea war, sea war, macam seperti yang disampaikan oleh Pak Edi itu. Jadi, ya kita sebagai pimpinan... Bung Doli, audionya sedikit terputus bisa diulang kembali, Bung Doli. Halo, udah ya? Ya, gimana? Ini merupakan salah satu sea war menurut Anda? Iya, itu kan sesuatu yang dalam permainan biasa saja dilakukan untuk meraih kemenangan. Jadi, sebagai pimpinan partai politik, kita udah biasa menghadapi kayak begitu. Nanti kan kita lihat saja, at the end kan bagaimana kita semua bisa meyakinkan rakyat dan rakyat yang pilih siapa nanti akan terpilih jadi gubernur atau menangkan permainan itu. Oke, kalau dari PDI Perjuangan sendiri, sepakat dengan yang dikatakan oleh Bung Doli, kalau ini ya bisa dikatakan kalau ini political game begitu kan, ini merupakan bentuk sea war lah ya, di awal. Saya sama Pak Bus sepakat bahwa itu kebiasaan Pak Edi, sebelum jadi gubernur, saat jadi gubernur, ya sering saja menyatakan pernyataan-pernyataan yang tegas, yang kadang kontroversial. Ya itu biasa buat kami di Sumatera Utara mendengar pernyataan-pernyataan beliau itu, dan akhirnya mengasihkan juga pernyataan-pernyataan itu, sehingga menimbulkan diskusi-diskusi lebih lanjut di kalangan politisi. Tapi pernyataan PDI terakhir ini saya melihatnya dari sisi yang berbeda. Apa tuh? Bahwa ini, bahwa dia sedang menyampaikan pesan politik, komunikasi politik yang baik, untuk menyampaikan pesan kepada publik, kepada masyarakat Sumatera Utara, bahwa ada konsertasi di penduduk ini, dan ada calon-calon yang memiliki identitas-identitas tertentu, dan aliran-aliran politik tertentu, aliran ini jangan dipahami sebagai aliran yang lain, tapi apiliasi langsung lebih tepat, tertentu, sehingga publik mencari siapa yang dimaksud. Kata lain, ini ada politik dinasti, pesan beliau. Jadi dia tidak begitu vulgar menyampaikan itu. Saya sih melihatnya dari sisi itu saja. Kalau siwar, ya memang ini sudah berlangsung lama, sudah berbulan-bulan ini terus dipraming oleh berbagai pihak, media masa, dan sebagainya. Ada dinamika politik yang cukup menarik di Sumatera Utara dalam bentuk ini, sehingga menjadi satu pembincangan nasional. Syukur Alhamdulillah juga, dua tokoh ini yang maju di Sumatera Utara, memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat Sumatera Utara untuk bisa terlibat dalam diskusi-diskusi publik dan pendidikan-pendidikan politik yang cukup baik untuk menjelang pemilihan gubernur ini. Oke, Anda melihat memang ada pesan yang ingin disampaikan, pesan komunikasi yang ingin disampaikan kepada dari Pak Edi Rahmayadi untuk level nasional, sampai kemudian bisa dikatakan ini cukup menohok sekali sebenarnya. Pasti, pasti. Pesan politik itu sebenarnya sangat jelas yang disampaikan oleh Pak Edi. Sehingga Pak Edi ini ingin mengarahkan kepada masyarakat Sumatera Utara bahwa pilihan-pilihannya itu cukup jelas. Ada seorang menantu dan ada seorang yang berdikari dalam dunia politik. Saya pikir di situ, pesan yang mau disampaikan itu, apakah memilih orang yang berdikari dalam bidang politik, berkari dalam bidang politik, atau memilih orang yang karbit begitu saja karena kebetulan menjadi menantu seorang presiden. Oke, saya ke Bung Indra. Bung Indra, Anda selaku analis di sini, analis politik bahkan dari Universitas Sumatera Utara. Tahu betul, saya pasti. Bagaimana Anda menyikapi ini? Kalau misalkan tadi Bung Dole mengatakan ini bentuk saiwar, kemudian kalau dari Gerindra menyatakan ya biasa saja. Kalau dari PDI Perjuangan, sebenarnya ini ada pesan politik yang memang ingin disampaikan seorang Edi Rahmayadi untuk level nasional? Ya, kalau saya setuju ya dengan abang-abang sekalian di sini. Memang pertama, saya melihat dari beberapa aspek ya. Pertama yaitu tentang saiwar dan mungkin main game juga dari Pak Edi Rahmayadi ya. Secara umum kita memang biasa mendengar Pak Edi bicara secara belak-belakan dalam selama dia memimpin juga bicara seperti itu. Kemudian ini tentunya menunjukkan pertama rasa percaya diri beliau ya untuk maju ke kontestasi Pilgub Su di 2024 ini. Kemudian juga memberi pesan selain kepada nasional, mungkin dia memberi pesan juga kepada para pendukungnya untuk percaya diri yang kita lawan ini ya manusia juga kira-kira seperti itu. Jadi menunjukkan kalau dia kan sudah punya pendukung juga, mungkin orang-orang yang satu afiliasi dengan beliau bahwa kita nggak usah takut, kita akan lawan dan kita ya menunjukkan rasa percaya diri. Yang kedua, saya melihat dia ingin menunjukkan sikap politik ya, sikap politik beliau yang tentunya memberi pesan bahwa ini ya berhadapan-hadapan dengan pemerintah, kira-kira seperti itu. Sikap politik ini jelas ketika misalnya beliau kan sebagai tim kampanye daerahnya Amin ya di Pilpres yang lalu yang tentunya berhadapan-hadapan dengan pemerintah saat ini. Jadi jelas bahwa dia berdiri di mana, kemudian yang menjadi calon lawan politiknya siapa, sehingga ini menunjukkan sikap politik beliau, apalagi itu dilakukan di PKB kemarin ketika beliau fit and proper test, di mana PKB juga waktu itu bersama-sama beliau kan untuk mengusung Amin, sehingga beliau mungkin memberi pesan kepada PKB, ya kita masih samalah sekarang ini. Tapi kan peta politik setidaknya sedikit berubah, karena mungkin PKB juga agak sedikit melembut dan lain sebagainya. Yang ketiga saya melihat ada ini pesan sebenarnya spesifik mungkin beliau sampaikan kepada partai-partai yang memang berseberangan dengan Bobi Nasution yang dalam hal ini adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah PDIP sudah jelas ya menutup pintu bagi Bobi Nasution dan tentunya ini pesan Pak Edy ya ayolah sudah apalagi ayo kita mainkan aja lah nih ya. Kira-kira begitulah kalau dalam bahasa Medan ya kan. Jadi sudah jelas Pak Edy juga ingin bersama-sama sudah menentukan posisinya, kemudian menguatkan dirinya dan pendukungnya, dan tentunya memberi pesan kepada PDIP agar segera mendukung beliau. Kira-kira seperti itu. Bagaimana respon dari PDIP Perjuangan? Ini sebenarnya kalau kata Bung Indra, udahlah udah jelas mainkan lah ini. Iya, kalau posisi kita masih dalam proses penjaringan dan penyaringan ya. Apa sebenarnya sih yang ditunggu sebenarnya dari PDIP? Tidak ada yang ditunggu, hanya momentumnya saja yang belum tepat untuk segera mengumumkan siapa yang diusung. Kita juga masih melihat elektabilitas dari masing-masing calon. Karena selain Pak Edy, kita juga kan punya calon internal Pak Niksona Baban. Sehingga tidak boleh kita semena-mena untuk menentukan tanah Pak Edy yang lebih dibincangkan di hadapan publik, lalu mengabaikan calon internal atau kader partai. Oleh karena itu, untuk objektif keputusannya, maka dilakukanlah berbagai langkah-langkah. Apakah survei, kemudian fit on protest, dan sebagainya yang dilakukan oleh banyak partai. Kita tidak ingin juga buru-buru. Karena dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara, PDIP Perjuangan selalu di last time saja untuk menguruskan itu. Karena ada kepentingan-kepentingan lain yang harus kita lihat. Bukan saja Sumatera Utara dipandang atau dipotret oleh DPP ya. Banyak-banyak hal ya. Nah kecuali memang ada kader internal yang memang sudah cukup kompeten. Prestasinya juga ada, itu bisa langsung memberikan surat tugas. Misalnya di Garma Gui Jaya diserang berdaging, kemudian jahit di Batu Bahara. Ada Nias dan Toba. Itu langsung kita berikan surat tugas. Tapi Pak Edi ini kan belum atau tidak kader PDI Perjuangan. Sehingga ya nggak bisa semena-mena juga langsung diputus. Hanya karena terbawa oleh arus dan dinamika politik di Sumatera Utara. Masih ada Pak Niksona Baban dan masih ada tokoh-tokoh PDI Perjuangan yang lainnya. Kalau menurut Anda Pak Niksona Baban kemudian dirasa juga cukup, apa ya? Cukup kompetibel begitu ya di Pilgup Sumut. Kenapa tidak langsung saja Pak Niksona Baban? Kenapa tadi Anda menyebutkan menunggu momentum? Jadi ini sebenarnya menunggu momentum saja untuk mengusung Pak Edi Rahmayadi? Iya, benar. Baik Pak Edi maupun Pak Nikson atau mungkin kader-kader yang lain yang mungkin saja ditunjuk unpredictable seperti biasa. Kalau dalam hal ini DPP lebih bijak untuk memutuskan itu siapa. Tapi percaya dan yakinlah bahwa Pilgupsu di Sumatera Utara akan memberikan situasi yang berbeda dari pemilihan gubernur di berbagai provinsi. Dinamikanya juga lebih baik dan lebih sejuk walaupun ada perdebatan-perdebatan nantinya yang begitu edukatif. Oke, tapi begini apa sebenarnya yang masih dipertimbangkan oleh PDI Perjuangan selain karena memang ingin memajukan dulu kader internalnya begitu ya. Tapi kan kalau misalkan melihat Pak Edi Rahmayadi begitu percaya diri, begitu siap dan begitu berani bahkan dengan pernyataan yang tegas sekali sebenarnya. Ya Pak Edi, begini ya, saya juga jadi agak gamang juga. Gamang ya? Seolah-olah Pak Edi sudah punya PD Perjuangan gitu. Padahal kita belum memutuskan siapapun gitu. Itu yang perlu dikralifikasi. Kita masih melihat apakah PDI Ramayadi bila diusung PD Perjuangan bisa mengungguli yang lain. Atau ada sosok, misalnya Pak Nixon juga sedang kita konsolidasikan, kita sosialisasikan ke sana kemarin untuk melihat apakah elektabilitasnya itu bisa mumpuni atau tidak di situ. Dan masih ada waktu untuk itu saya pikir. Atau mungkin karena memang Pak Edi Rahmayadi belum menjadi kader dari PDI Perjuangan. Kalau misalkan lain halnya kalau memang sudah benar-benar merah begitu Pak Edi Rahmayadi ya sudahlah dimainkan begitu dari PDI Perjuangan. Itu juga menjadi satu alasan? Enggak juga. Enggak harus Pak Edi menjadi kader PDI Perjuangan atau dia menjadi kader PDI Perjuangan. Kalau Pak Edi ingin menjadi kader PDI Perjuangan kita tentu terbuka lebar untuk menerima beliau walaupun belum juga pasti akan diusung atau tidak di situ. Yang kedua kan semua masyarakat juga sudah melihat siapa tokoh-tokoh yang akan maju di pemilihan gubernur Sumatera Utara. Sehingga biarkan saja mereka bersosialisasi dulu, berkampanye dulu, berkonsolidasi ke berbagai faktor dan elemen masyarakat. Nanti akan kita lihat di situ. Nanti masa kampanye juga masih ada. Walaupun memang hitungannya sudah hitungan hari, tapi dinamika politiknya nggak berhenti. Sosoknya siapa yang mau dicalonkan sudah sekitar-sekitar itu sajanya itu. Jangan khawatir. Oke, saya ke Bung Doli. Bung Doli ini kalau melihat pernyataan Pak Edi Rahmayadi yang cukup tegas sekali dan benar-benar kontroversial. Dan Anda melihat ada kekhawatiran nggak sih dari Gerindra dan juga Golkar? Begitu yang kita tahu memang Bobi Nasution juga dimajukan di Pilgup Sumut. Bisa mengerus elektabilitas dari Bobi Nasution pernyataan Edi Rahmayadi ini? Saya kira tadi ya, kita semua yang pernah tinggal atau selama ini berurusan dengan Sumatera Utara tahu persis itu Pak Edi itu seperti apa tipikalnya gitu ya. Jadi buat kita itu sesuatu yang biasa saja dan kita nggak terpengaruh dengan itu. Karena sekali lagi saya katakan ini kan bagian dari kompetisi gitu. Nah dan kalau misalnya dalam kompetisi itu kita kan juga tahu situasinya seperti apa. Misalnya kayak kemarin ya, beliau jadi ketua tim pemenangan 01 gitu. Banyak juga statement-statement yang menurut saya sebelumnya disebut kalau tadi disebut kontroversi ya. Walaupun menurut kita nggak kontroversial itu sesuatu yang kita tahu Pak Edi itu begitu gitu. Nah tapi kan buktinya nggak terpengaruh juga. Akhirnya di sana yang menang 0-2 juga gitu loh. Jadi ya buat kita itu biasa aja. Jadi nggak khawatir atau merasa bagaimana begitu ya kalau misalkan dengan pernyataan itu berdampak terhadap Bobi Nasution? Enggak, jadi ya ini kan bagian dari event-event politik yang selalu kita hadapi ya. Kemarin Pilek, Kemarin Pilpres, 2020 Pilkada gitu. Jadi buat partai-partai politik kan ini sesuatu yang rutin saja biasa dihadapi gitu ya. Dan dalam pertarungan itu ya itu tadi semua orang kan berlemah-lemah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah semua hal dilakukan ya melalui statement, melalui gerakan politik dan macam-macam gitu. Dan kita udah selalu siap menghadapi yang begitu-begitu gitu. Oke, kalau dari Gerindra sendiri sepakat dengan pernyataan Bung Doli. Nggak merasa ada yang khawatir, tidak terlalu berdampak lah untuk apa ya bisa dikatakan elektabilitas Bobi Nasution. Bagi Gerindra yang sudah betul kan Bobi Nasution sudah kader dari partai Gerindra begitu. Anda nggak khawatir? Mungkin ya di antara kami ini saya paling mengenal bagian di senior saya di SMA. Karena kemarin kami partai pertama pengusung Pak Edi, dia menggantikan saya ketua alumni SMA Negeri Satu Medan misalnya. Ya enggak, justru saya kira akan jadi kontraproduktif buat mereka nanti gitu loh. Ya kita sih senang-senang aja menikmati situasi ini. Sayang-sayang heran nih Pak Aswan ini, beliau setuju dengan saya tapi melihatnya terlalu jauh. Enggak, bagi saya itu spontan aja ditanya lalu diajak spontan. Memang Bang Edi ini selalu spontan apa yang dipikirkannya diucapkannya gitu. Nah jadi nggak usah di, saya justru membacanya jangan-jangan tadi PDIP jangan-jangan udah putus dengan Pak Edi ya. Atau Pak Edi yang terlalu pedi bawa PDIP sudah. Karena nggak tahu nih Pak Edi ini akan berlayar apa enggak. Itu yang tadi pertanyaan kami sebetulnya. Karena belum terlalu jelas bagi kami dia dengan partai apa begitu. Tapi kalau dari gaya-gaya Pak Aswan ini kayaknya mungkin melalui PDIP barangkali gitu ya. Tapi sekali lagi, bagi kami sih nggak apa-apa. Kami kenal Bang Edi yang menurut saya kalaupun dampaknya barangkali akan mungkin ada jadi kontraproduktifnya gitu. Dan ya tadi Bang Doli sebut kemarin waktu beliau di 01. Ya banyak hal yang beliau lontarkan rada kontroversi. Ya semuanya emang nggak ada yang terbukti juga begitu loh. Ya kan? Jadi saya kira yang pernyataan kemarin itu kan menjawab media nanya kesiapan menghadapi Bobby menantu presiden. Barangkali kan begitu. Jadi dia jawab spontan dan memang tipikalnya Bang Edi ini selalu orangnya spontan. Dan kadang-kadang bisa jadi kontraproduktif juga gitu. Jadi bagi kami sih sebetulnya nggak ada masalah. Tapi Anda nggak khawatir ini akan berdampak sedikit banyaknya ke sosok Bobby Nasution? Nggak, dampaknya di sono. Bukan di kami. Kami sih menikmati dampak yang di sono yang kontra itu gitu loh. Jadi nggak sama sekali. Oke, Bu Indra. Bu Indra ini Anda melihat bagaimana dengan Pilgub Sumatera Utara ini kan bisa dirasakan apa ya? Panasnya bisa sampai level nasional ini. Karena memang ada dua tokoh yang betul-betul bisa dikatakan kuat begitu. Yang satu adalah mantan gubernur, yang satu adalah wali kota yang tidak lain adalah menantu dari Presiden Jako Widodo, Bobby Nasution. Apakah ini apa ya? Sciwar yang memang sudah dipanaskan lebih dulu sebelum kontestasi ini bahkan dimulai begitu. Dan apakah ini bisa berdampak terhadap unggulnya salah satu nama? Mungkin Edi Rahma Edi atau Bobby Nasution? Jangan dijawab dulu. Tentang bersama kami di Sampai Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sampai Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal Pilgub Sumut ini yang kemudian naik kelas begitu ya. Sampai ke level nasional diperbincangkan memang agak lain gitu ya. Karena memang tokohnya salah satunya adalah mantan gubernur Sumatera Utara, Edi Rahma Yadi. Dan satunya lagi adalah nama Bobby Nasution yang merupakan wali kota Medan yang juga menantu dari Presiden Joko Widodo. Dan cukup menarik sekali untuk disimak siapa yang paling unggul atau memang nanti ada nama-nama lain yang kemudian bermunculan. Atau memang dua nama ini yang kemudian menjadi lawan sengit dan juga lawan sepadan di Pilgub Sumatera Utara. Masih membahasnya, saya ke Bung Indra dulu. Bung Indra, ini kalau kita lihat ya, strategi ataupun pernyataan dari Pak Edi Rahma Yadi ini kan bahkan diperbincangkan di level nasional begitu ya. Nah, apakah ini menjadi strategi dari Pak Edi Rahma Yadi untuk meningkatkan elektabilitas, mengerus lawannya, elektabilitas lawannya, atau justru nanti dampaknya justru sebaliknya? Bung Indra? Ya, kalau itu tadi, kalau secara elektabilitas mungkin belum bisa diukur ya, keterpengihan beliau seperti apa. Tapi kalau mengupgrade popularitas, saya rasa ini cukup berdampak ya, dengan apa istilahnya, dengan kata-kata beliau, dengan ucapan-ucapan beliau yang tentunya menokok dalam bahasa kita ya, sehingga itu menjadi sorotan. Dan tentunya beliau juga paham posisi beliau ya, positioning beliau sebagai petahana. Pertama, Gerindra dan Golkar kan sudah jelas tidak akan mendukung beliau, kemudian PAN sudah jelas tidak mendukung beliau. Yang paling memungkinkan bagi beliau kan saat ini adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan itu juga mungkin PKS. Tapi, yang paling memungkinkan bagi beliau saat ini kan ada PDIP. PDIP bisa mengusung sendiri, tanpa harus berkoalisi. Walaupun sebenarnya saya melihat bahwa koalisinya sangat penting sekali ya, dalam kontestasi sebesar Pilbuk Su. Makanya Pak Edy saya rasa sudah mulai memanaskan mesin, tentunya juga beliau mungkin sudah punya hitung-hitungan secara internal, PDIP juga sudah punya hitung-hitungan secara internal. Tinggal bagaimana ini menyatukan saja. Jadi, saya rasa popularitas beliau juga mungkin terangkat sedikit ya, dengan adanya pernyataan-pernyataan seperti itu. Kemudian, juga ini pesan-pesan bagi partai-partai yang mungkin berbeda dengan pemerintah saat ini. Dan tentunya itu secara spesifik mungkin beliau juga berharap banyak kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kalau Indra sama Golkar saya rasa sudah tidak akan berhenti. Sudah jelas. Sudah jelas, makanya yang paling istilahnya mau ditembaknya tentunya ya, tentunya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Itu saja. Oke, jadi sebenarnya ini berharap betul begitu ya. Pak Edirah, Pak Edirah, Pak Edirah, untuk PDI Perjuangan begitu ya. Iya. Nah, ini kan kalau kita lihat. Karena PDIP yang paling memungkinkan kan saat ini, karena PKS juga masih adem-ayem, kemudian partai lain juga sudah ada, Bobi sudah mendatangi semua. Tinggal membalikkan formulir saya rasa. Jadi, ini harapan sandaran politiknya tentu ke PDIP. Karena beliau kan tidak kadar partai. Jadi, ya gariskan apabila kejadian nanti di 2018 kan ke Pak Tengkweri terjadi kembali, ya itu bisa gawat juga kira-kira. Pak Aswan, gimana ini? Sebenarnya kalau dari akar rumput di Sumatera Utara memang sudah satu suara menunggu arahan dari pusat saja atau seperti apa sebenarnya? Kalau Bung Indra kan mengatakan, sebenarnya Pak Edirah ini sudah berharap betul. Iya, kita sudah menyampaikan usulan-usulan ke DPP, baik ada nama Pak Edi, Pak Nixon, ada Pak Nisi Merangkir, dan ada satu atau dua nama lain, saya lupa, sudah kami sampaikan ke DPP. Ya, ada dua nama ini, Pak Nixon dengan Pak Edi yang sedang dipertimbangkan. Oke. Baik dan buruknya dan peluangnya seperti apa dalam penutup ini. Jadi, enggak terlalu masalah lah, karena toh juga kita bisa berlayar sendiri, berarti pun demikian kita tetap berharap bahwa ada partai-partai lain yang bisa bersama. Dengan PD Perjuangan, Anura, saya baca kemarin, Bim Berita sudah mengeluarkan surat tugas buat Pak Edi dan Pak Ijek, tinggal PKS tadi yang dimaksud, kita masih ini. Tapi, itu partai internal masing-masing dalam mengisikapi proses ini. Jadi, PDIP saat ini posisinya adalah menunggu arahan dari pusat? Iya, hanya tinggal itu saja. Seinfrastruktur, mesin politik, dan semangatnya masih membara seperti 2.000. Seperti Pak Edi Rahmayadi, Anda mau bilang gitu. Bungi Indra, kalau kita lihat ya, ini kan kalau yang dua tokoh ini kan Bobi, kemudian Pak Edi Rahmayadi, bahkan Pak Edi begitu bersemangat, berapi-api sekali. Sebenarnya, memang Pak Edi dan juga Mas Bobi ini memang lawan yang sepadan, lawan yang akan sengit, ataukah memang nanti akan ada nama lain yang bermunculan, atau ya cukup ini, dua nama ini saja yang bermain? Kalau saat inilah ya, kalau dari yang saya melihatnya bahwa kedua nama ini mungkin yang paling memungkinkan untuk menjadi lawan tanping ya. Karena bagaimanapun posisi Bobi Nasution saat ini lagi leading ya, saya melihatnya. Karena sudah jelas ada sinyal-sinyal dari Golkar juga, Golkar kan mempunyai 22 suara. Tinggal mungkin bagaimana penyikapan soal wakil ya. Nah, jadi kalau saya melihat bahwa Bobi Nasution dan Pak Edi Rahmayadi menjadi lawan yang akan sepadan lah ya, di Pilgup Su nanti. Kemudian juga untuk nama-nama lain, saya rasa saat ini masih menjadi bunga-bunga saja ya, untuk menentukan arah bergaining posisi masing-masing. Tapi yang jelas, saya melihat akan semakin mengerucut kepada Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi. Bagaimanapun Edi Rahmayadi, Pak Petahana Bobi Nasution juga sekarang lagi menjadi wali kota Medan. Medan ini menjadi kota terbesar ya, di Sumatera Utara. Kemudian juga wajah Sumatera Utara juga ada di Medan. Kemudian fokus pembangunan juga banyak juga ada di Medan. Sehingga saya rasa ini menjadi pertarungan yang sengit, yang dalam konteks politik juga sangat menarik di Sumatera Utara. Jadi kemungkinan untuk lebih dari dua kandidat, saya rasa cukup kecil untuk sampai saat ini. Oke, jadi lebih dari dua kandidat ini cukup kecil peluangnya. Karena memang dua tokoh ini, dua nama ini bisa dikatakan menjadi lawan sengit dan juga lawan sepadan. Nah, kalau dari Sumatera Utara sendiri, di wilayah Sumatera Utara sendiri, memang yang leading ini Bobi atau kemudian Pak Edi? Atau memang 50-50 nih yang diperbincangkan di sumut ini sebenarnya? Kalau itu kan nanti berdasarkan, saya membaca dari hasil survei beberapa waktu yang lalu ya, dikeluarkan oleh Food Institute ya. Food Institute menyatakan bahwa populeritas Bobi Nasution saat ini kan 35 persen, kemudian ada Pak Edi di bawahnya, kemudian ada Pak Musara Jeksa, baru kemudian ada Pak Basuk Cah yang bernama. Ketika, berarti itu kan hitung-hitungannya sudah spesifik ya. Kemudian juga disampaikan bahwa kemungkinan besar Pak Ahok kayaknya tidak akan ke Sumatera Utara ya, dan Pak Ijek pun tidak akan berlayar di Pilgub Su. Jadi, saya melihatnya bahwa populeritas Edi Rahmayadi dan Bobi Nasution mungkin lagi unggul ya, karena bagaimanapun beliau sekarang wali kota, kemudian dalam tanda kutip menantu presiden, sehingga itu yang membuat posisi beliau menjadi leading di survei ya. Dan saya yakin juga Edi Rahmayadi tentunya harus berusaha keras untuk mengupgrade ya. Makanya beliau saat ini perlu segera mencari partai politik untuk berlaku, sehingga beliau tidak merasa kebingungan kembali dan kegamang. Soalnya kalau nggak punya partai kan mau ngapain juga kira-kira seperti itu. Semakin cepat diumumkan akan semakin baik bagi beliau juga untuk konsolidasi kebawah, pembentukan mesin politik dan lain sebagainya. Nah, bagaimanapun Bobi Nasution saat ini saya melihat dari hasil survei itu memang sedang unggul, sehingga saya rasa kalau dua kandidat ini yang bertarung itu akan menjadi pertarungan menarik, dengan pertarungan anak muda, kemudian juga dengan tokoh senior. Dan ini antara suara-suara gabungan partai yang cukup besar, mesin kapasitas mesinnya besar ya, seseja tinggi tentu di Bobi Nasution ya. Karena ada gabungan misalnya Golkar, itu aja 22. Apabila sembilan partai ini aja sudah bisa diambilnya, itu 82 kursi akan dikuasainya kan. Nah, sisanya PDI Perjuangan, hasilnya seperti itu. Oke, termasuk juga berarti Bobi ini leading karena memang amunisi partai politik di belakangnya yang mendukungnya ini memang sudah jejak begitu ya. Ya, secara kepartaian dan juga secara individu ya, karena beliau wali kota Medan dan juga dalam tanda kutip, posisi beliau sebagai menantu presiden juga sangat-sangat menentukan. Oke, nah ini juga yang menarik. Tadi juga Anda sempat menyinggungkan nama Musa Rajeksah atau Bang Ijek begitu ya. Nah, kalau dari Bung Doli sendiri, dari partai Golkar, jadi Musa Rajeksah ini bagaimana posisinya? Apakah memang sudah deal akan menjadi cawagup dari Bobi Nasution atau seperti apa? Karena kan memang kalau kita lihat di media sosial sempat bertemu nih Bobi Ijek. Ya, pertemuan itu kan lebih pada posisi saudara Musa Rajeksah sebagai ketua DPD partai Golkar yang sama juga Pak Bobi datang ke ketua-ketua DPD partai politik yang lain di Sumatera Utara gitu. Nah, soal posisi saudara Ijek kan beliau juga sudah terpilih jadi anggota DPR RI. Dan kemudian kalau soal posisi wakil, ini kan begini sama juga di semua tempat posisi wakil itu nanti pasti akan dibicarakan pada waktu yang waktu yang tepat bersama dengan si calon kepala daerahnya. Jadi nggak bisa dibicarakan terpisah dan kemudian juga bersama dengan partai politik pendukung yang lainnya. Nah, itu saya kira nanti yang akan kita cari waktu yang pas. Ya, bicara dengan Pak Bobi, dengan Pak Gus Sirawan, dan juga dengan partai-partai politik yang lain. Karena kan sekarang sebetulnya gini, ini kan pilkadanya masih lima bulan lagi sebenarnya. Iya, tapi panasnya udah dari sekarang, Bung Doli. Ya, pasti. Kalau kami panasnya dari satu setengah tahun yang lalu, jisur kalau bicara pilkada gitu. Jadi, soal panas nggak panas ya harus dipanasin. Karena biar, ya namanya juga kompetisi harus seru kan. Tapi kan penentuannya itu masih lima bulan lagi, sekarang ini masih tahap bisa dicalonkan atau tidak itu dulu nih persoalannya. Nah, makanya kenapa tadi Pak Aswan misalnya di PDIP itu mempertimbangkan hasil survei dulu, melihat apakah nanti yang dicalonkan apa Pak Edi atau tidak Pak Edi, itu kompetitif atau tidak. Nah, itu kan dilihat dari hasil survei. Nah, makanya pertarungannya sekarang adalah bagaimana meyakinkan, kemudian mengkonsolidasikan partai-partai politik untuk mendapatkan tiket maju di gelanggang pertarungan yang lima bulan lagi gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya masih jauh juga kalau kita bicara nanti soal siapa pasangannya dan seterusnya. Tapi kan ini juga harus diperhitungkan juga begitu, kalau memang Bobi ini kan sudah mendapatkan golden tiket. Karena memang kalau kita lihat, Bobi ini akan berhadapan dengan tokoh senior. Iya, pasti. Nah, kalau kami dari perspektif partai Golkar, tentu kan berharap ada unsur partai Golkarnya di dalam pasangan Pak Bobi, pasangan kepala daerah dan wakil-wakil calon kepala daerah di Sumatera Utara ini. Dan itu nama Musa Rajeksah? Belum, belum, belum. Belum apa namanya, belum pasti ya. Karena Golkar kan juga kadernya banyak ya. Nanti ini kan tergantung sekali lagi saya katakan. Kalau Pak Bobi, Pak Bobi nanti punya kemistri yang mana yang lebih cocok dari sekian nama yang disampaikan oleh partai Golkar misalnya. Tapi Golkar sudah menyiapkan berapa nama selain Musa Rajeksah? Ya, ada dua, tiga nama lagi lah yang lain. Nanti akan kita bawa dalam diskusi dengan Pak Bobi dan dekat partai-partai politik pendukung yang lain. Oke, saya terakhir ke Gerindra. Menunggu kemistri dulu untuk melihat bagaimana siapa cawagupnya. Kalau dari Golkar sendiri sih memang maunya ada unsur Golkarnya begitu ya. Untuk sebagai cawagup ada dua atau tiga nama yang memang sudah disiapkan. Nah, kalau dari partai Gerindra sendiri bagaimana? Menemukan kemistri kah untuk salah satu tokoh di partai Golkar? Mungkin salah satunya Musa Rajeksah. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan adalah bersediakah sosok Musa Rajeksah untuk menjadi wakil atau cawagup kembali begitu? Yang di depan itu kan bukan kemistri Gerindra-nya, kemistri calonnya. Bobinya. Ini Bobi. Lalu tentu Golkar pastilah juga tentu sangat wajar gitu ya. Karena Bobi kan sudah representasi dari Gerindra. Nah, pesis tadi apa yang sampaikan Pak Doli. Ini Pak Doli dari luar negeri apa udah dalam negeri nih ngomongnya nih ya. Saya kira apa namanya sesuatu yang wajar gitu loh. Nah, kami yang sekarang agak merabah-rabah, ini kompetitor kami siapa gitu ini yang kami sedang tunggu-tunggu juga. Ya, karena kami kan menyiapkan strategi kalau kompetitornya si A mungkin berbeda strategi kalau kompetitornya si B gitu loh. Emang belum jelas kompetitornya siapa? Pasti ada. Ya, belum. Ini kan tadi Pak Indra itu ada benernya mungkin kepeluangnya ini hanya dua pasang saja. Kan begitu. Satu pasang di kami, satu pasang lagi mungkin PDP dan teman-teman misalnya begitu. Nah, kami belum bisa lihat kan siapa sih dari kompetitornya gitu. Apalagi saya pernah mendengar ada satu histori juga Pak Edi misalnya dengan PDIP waktu di Capri misalnya. Itu agak kami hitung-hitung apa iya ya Pak mereka masih dukung Pak Edi. Begitu jadi kami masih menunggu sebetulnya walaupun kalau Pak Aswan saya udah baca paling tidak Pak Aswan. Tapi apakah kemudian, tapi beliau tadi katakan kan memang semua partai juga finalnya kan di pusat. Jadi Pak Gus ini menunggu sekali PDI Perjuangan ini dapat mengusung betul-betul nama Edi Rahmayadi ya Pak Gus? Bahasa Medan ya kami keten-keten terus ini tapi belum bisa baca siapa yang mereka mau dorong gitu loh. Karena tadi memang benar dari perjalanan panjang yang kita tahu PDIP itu memang seringkali ya Pak Aswan juga sebutkan last minute gitu ya. Dan seringkali itu tak terduga juga gitu loh. Seringkali tidak terduga juga. Oke nampaknya PDI Perjuangan masih juga terus menimbang-nimbang mempertimbangkan di detik-detik terakhir sambil juga masih wide end sih sebenarnya survei soal tokoh di Pilgub Sumatera Utara ini seperti apa begitu ya. Ya nanti kita akan nantikan lagi nanti dinamika politiknya akan seperti apa. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami ada Bung Doli Kurnia dari Partai Golkar. Kemudian ada Pak Aswan dari PDI Perjuangan, dari Partai Gerindra, ada Pak Besirawan. Ya bagaimana silahkan? Yang penting Pak Edi tidak tergoda jabatan lain pasti akan menjadi long movie. Oke. Kemudian Bung Indra, Pak Uzan terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami. Nanti kita akan berdiskusi lagi dengan dialog. Adolif, bagus. Sehat-sehat selalu Pak Indra. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi Bapak-Bapak.